Korban keracunan masal yang diduga dari makanan di acara hajatan hitanan yang diadakan di kampung Tipar, desa Cibolang Kaler, kecematan Cusaat, Kabupaten Sukabumi, kini kondisinya terus membaik. Sebelumnya ada 25 warga yang mengalami keracunan. Ada 9 orang warga kampung Cirende, desa Gerijaya, kecematan Nagrak harus dibawa ke rumah sakit umum daerah Soekarwangi karena kondisinya yang melemah. Namun saat ini, 5 orang di antaranya dinyatakan sembuh. Sementara 4 orang lainnya masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini mereka masih mengalami mual, muntah, serta diare. Namun berdasarkan hasil observasi, kondisi mereka lebih baik dibanding hari sebelumnya. Dari total jumlah 9 pasien yang dikirim kemarin untuk korban, indikasi korban keracunan makanan, hari ini total 5 orang pasien diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya sudah bagus. Sampai hari ini tinggal 4 orang pasien lagi yang masih dirawat. 3 orang dewasa dan 1 orang anak pasti membutuhkan perawatan.